Pendekar bodoh, jilid 16. Ah, saudaraan, mengapa kau mencari musuh baru? Orang itu kulihat lihai sekali, ilmu kepandainya tidak kalah jika dibandingkan dengan ayahnya. Chin Hai menegur dengan suara menyesal. Siapa takut dia jawab Kwee An yang merasa mendongkol dan penasaran sekali sebab tadi ia benar-benar tak bisa mengalahkan pemuda itu. Setelah pemuda itu menantangnya apakah ia harus mundur? Lagi pula kita pun hendak melewati Paisan. Apabila kita tidak menyambut tantangannya, bukankah kita akan dicertawakan oleh seorang kanak-kanak? Chin Hai tersenyum dan maklum bahwa Kwee An merasa penasaran sekali karena tidak dapat mengalahkan seorang pemuda yang sikapnya masih seperti kanak-kanak itu. Sesudah melakukan perjalanan sambil bertanya-tanya di jalan kepada penduduk lusun mengenai rombongan Hai Kong Ho Siang, tiga hari kemudian Chin Hai dan Kwee An tiba di lareng bukit Paisan. Pemandangan di lareng bukit ini sungguh indah dan tanah di sana subur. Hal ini adalah karena di lareng itu mengalir sebuah sungai yang menjadi sumber atau matu air sungai Liong Kiang dan yang menjadi anak sungai atau cabang sungai Huang Ho, karena sungai Liong Kiang ini akhirnya memuntahkan airnya di sungai kuning yang besar itu. Ketika Chin Hai dan Kwee An sedang berdiri termangu-mangu sambil memandang ke arah air sungai yang mengalir sambil memperdengarkan dendang riak air yang menyedapkan telinga, tiba-tiba dari jauh terlihat sebuah perahu kecil yang bergerak maju melawan arus air. Sesudah dekat, ternyata yang duduk di dalam perahu itu adalah pemuda baju biru putra makengnen dan seorang tua berpakaian nelayan yang bertubuh kurus laksana tengkorak hidup dan berwajah gembira. Biarpun melawan arus air, akan tetapi dengan dayungnya pemuda itu mampu menggerakkan perahu dengan lajunya, sehingga dapat dibayangkan betapa kuat tenaganya. Mendadak terdengar nelayan tua itu berdendang, suaranya yang parau itu diiringi suara riak air. Di belakang pintu gerbang merah indah cemerlang anggur dan daging berlebih-lebihan hingga masam membusuk. Di luar pintu gerbang kotor sunyi melengang berserakan tulang rangka sisa korban dingin dan lapar. Chin Hai terkesiap. Ia mengenal syair yang diucapkan dalam lagu ini. Ini adalah syair yang ditulis oleh Pujang Gatufu. Pada zaman dahulu keadaan rakyat di bawah pemerintahan Raja Suan Tsung sangat menderita dan pada suatu hari ketika lewat di pegunungan Lisan, Pujang Gatufu melihat betapa Raja Suan Tsung bersenang-senang dan berpelesir dengan para selir di istananya yang disebut Istana Hua Chin. Oleh karena merasa betapa janggalnya perbedaan ini, yaitu antara kehidupan Raja yang taunya hanya bersenang-senang belaka tanpa mau mempedulikan keadaan rakyat yang sangat sengsara dan banyak yang mati kelaparan dan kedinginan, maka jiwa patriot yang menggelora di hati Pujang Gatufu menggerakkan tangannya untuk membuat syair itu. Semenjak dahulu syair ini dilarang oleh semua kaisar yang memerintah karena dianggap sangat menghina kaisar dan bersifat memberontak, maka jarang ada orang mengenalnya lagi, apalagi menyanyikannya, karena apabila terdengar oleh kaki tangan kaisar, tanpa ampun lagi orang itu dapat ditangkap sebagai pemberontak dan dijatuhi hukuman berat. Akan tetapi nelayan tua yang duduk di dalam perahu itu bahkan berani menyanyikannya dengan lagu suara yang bersemangat sekali. Orang yang berani bernyanyi seperti itu di tempat terbuka, tentulah seorang yang luar biasa dan berilmu tinggi. Bagus sekali syair itu, seolah-olah kuliah Tufu menjelma kembali, dengan suara keras Chin Hai memuji. Ketika itu perahu kecil tadi telah sampai di depan mereka, nelayan itu lalu memandang ke arah Chin Hai. Tiba-tiba tubuhnya bergerak dan tahu-tahu tubuh yang seperti tengkorak itu telah melayang berdiri di depan Chin Hai. Hai hai hai, anak muda, kau kenal Tufu tanyanya. Kenal? Ia adalah sahabat baikku di alam mimpi jawab Chin Hai yang lalu mengucapkan sebuah syair lain dari Tufu dengan suara nyaring. Mungkinkah membangun sebuah gedung dengan laksaan kamar untuk memberi tempat bagi para fakir miskin di seluruh dunia yang akan merasa bahagia biarpun dalam hujan karena gedung kokoh kuat bagaikan bukit raksasa? Kalau saja aku dapat melihat ini tiba-tiba muncul di depan mataku, biarlah gubuku ini hancur lebur, biarlah aku mati kedinginan, aku akan mati dengan mata meram dan jiwa tenteram. Nelayan itu melebarkan matanya dan memandang kepada Chin Hai dengan wajah gerang sekali. Tiba-tiba dari kedua matanya yang lebar itu mengalir air mati dan ia lalu memeluk leher Chin Hai dan menangis terseduh-seduh sambil menyandarkan kepalanya padat pundak pemuda itu. Kepala nelayan tua itu mengeluarkan bau amis seperti bau ikan. Ketika dia memeluk Chin Hai dan kedua tangannya merangkul, Chin Hai merasa seolah-olah ia ditindih oleh sebuah batu besar yang beratnya ribuan kati. Dia merasa terkejut sekali dan tahu bahwa secara diam-diam kakek nelayan ini telah mencoba tenaganya. Karena itu ia segera menahan nafas dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan tekanan yang hebat ini. Ia hampir saja tidak kuat, akan tetapi berkat keteguhan hatinya, ia tidak mengeluh atau memperlihatkan kelemahannya. Akhirnya kakek nelayan itu melepaskan pelukannya sehingga Chin Hai merasa lega sekali. Keringat dingin telah keluar dari kulit mukanya, maka ia lalu menggunakan ujung lengan bajunya untuk menyusut peluh itu. Setelah memandang tubuh Chin Hai dari kepala sampai kaki dengan mele berseri-seri dan wajah gembira, kakek nelayan itu lalu berpaling pada pemuda baju biru yang sementara itu telah keluar dari perahu dan menghampiri mereka. Eh haha, anak nakal, pemuda inikah yang kau maksudkan? Ahaha, Hoaji, kau akan kalah. Kau tentu kalah. Pemuda yang bernama Mahoa itu menggeleng kepalanya dan menuding ke arah Kuean, bukan dia, Suhu, yang inilah. Kuean dan Chin Hai memandang ke arah pemuda itu. Mereka pun tercengang, karena sesudah melihat pemuda itu di siang hari, ternyata bahwa wajah pemuda ini benar-benar tampan sekali serta sikapnya pendiam dan agung. Mahoa lalu melangkah renang hadapi Kuean dan berkata, Hmm, ternyata kau mematuhi janji. Nah, mau tunggu apa lagi? Cabutlah senjatamu dan coba kau perlihatkan kepandayanmu sambil berkata demikian. Mahoa segera melolos pedangnya dari pinggang dan bersiap sedia. Kuean berdiri bimung karena ia merasa Juri juga menghadapi pemuda yang bersikap agung dan tenang ini. Dia berpaling kepada Chin Hai, akan tetapi Chin Hai sedang saling pandang dengan nelayan tua itu sambil tersenyum-senyum, sedangkan kakek nelayan itu lalu memegang tangan Chin Hai, ditarik untuk bersama duduk di bawah sebatang pohon dan dengan tertawa hahaha ia berkata, Mari, mari, sahabatku, kita duduk di sini dan menonton kedua anak nakal itu. Chin Hai maklum bahwa kakek nelayan luar biasa ini tak bermaksud jahat, maka dia tidak menguatirkan keselamatan Kuean dan ia lalu ikut duduk di sebelah kakek itu. Pada saat melihat Kuean berdiri bengong, Mahoa lalu membentak, tidak lekas-lekas mengeluarkan senjatamu. Apakah kau takut? Marahlah Kuean melihat kecongkakan pemuda itu, maka dengan muka merah ia lantas mencabut senjatanya dan berkata, Tenang, kawan. Siapa yang takut kepada engkau? Mahoa lalu menyerang dengan hebat dan tanpa sungkan-sungkan lagi Kuean dengan cepat menangkis dan balas menyerang. Sebentar saja keduanya sudah bertempur seru sekali, saling mengerahkan tenaga dan kepandayan, saling melepas umpan, membuat gerak tipu dan mengeluarkan segala jurus yang saling berbahaya. Chin Hai duduk dengan bengong karena kagum. Dia tidak hanya mengagumi kepandayan kedua anak muda ini, akan tetapi dia mengagumi kenyataan bahwa kepandayan kedua orang itu boleh dibilang sama tinggi dan sama pandai. Dan yang lebih mengherankannya lagi, walaupun sikapnya congkak sekali, akan tetapi di dalam pertempuran itu agaknya Mahoa tidak mengandung hati ingin mencelakakan Kuean. Hal ini bisa dilihatnya dari gerakan pemuda itu yang selalu terlambat sedikit daripada seharusnya dalam mengirim serangan maut. Kuean tak pantas disebut murid Kim San Pai yang lihe kalau dia tidak mengetahui hal ini. Mula-mula ia merasa heran dan menganggap bahwa lawannya memang masih belum matang betul kepandayannya, tetapi karena berkali-kali Mahoa sengaja memperlambat gerakannya, ia menjadi maklum dan hatinya girang sekali. Ternyata pemuda ini mencoba kepandayannya saja. Oleh karena itu, ia segera mengeluarkan kepandayannya yang paling hebat dan memutar pedangnya sedemikian rupa sehingga sinar pedangnya bergulung-gelung, akan tetapi dia pun menjaga-jaga jangan sampai melukai pemuda lawannya itu. Suatu pertempuran yang sungguh hebat dan indah dipandang. Bukan main girang hati Chin Hai melihat keadaan itu, karena ia maklum bahwa keduanya sama-sama tidak mempunyai keinginan mencelakakan lawan. Tadinya dia sudah merasa khawatir kalau-kalau harus bermusuhan dengan nelayan tua yang hebat ini, karena kalau dia dan Kuean sampai menjadi musuh nelayan ini, hal itu berarti bahwa mereka telah menanam bibit permusuhan yang berbahaya. Laginya, ia merasa suka sekali kepada kakek nelayan yang bersemangat ini. Kegirangan hatinya dan keadaan tamasya alam yang indah di sana telah membuat hatinya bahagia sekali dan tak terasa pula dia kemudian mengeluarkan suling bambunya. Kakek nelayan itu memandangnya dengan senang sekali sehingga Chin Hai lalu mulai menyuling, sambil matanya memandang kepada dua orang muda yang masih bermain pedang. Chin Hai memang pintar sekali menyuling. Pada saat suara lengking sulingnya melakukan sebuah lagu peperangan kuno yang bersemangat, maka Kuean dan Mahoata terasa pula terpengaruh oleh nganyian ini dan mereka bermain pedang makin hebat dan indah, seakan-akan dua orang penari yang mendengar suara gamelan merdu yang membuat tarian mereka lebih indah. Kakek nelayan itu menatap wajah Chin Hai dan aneh sekali. Kembali dari kedua matanya yang lebar mengalir keluar air mata. Ternyata hati kakek nelayan ini perasa sekali hingga membuat dia terkenal sebagai seorang yang cengeng atau mudah menangis. Oleh karena inilah, maka dia mendapat sebutan nelayan cengeng. Chin Hai juga dapat melihat bahwa kedua anak muda itu sudah terpengaruh oleh suara sulingnya. Ia melihat betapa mereka berdua telah berpeluh karena pertempuran itu telah berjalan 200 jurus lebih. Dia menjadi kasihan dan tiba-tiba ia menghentikan tiupan sulingnya. Keadaan menjadi sunyi setelah suara suling itu terhenti dan yang terdengar kini hanyalah riak air. Keadaan yang sunyi ini melenyapkan nafsu dan semangat kedua anak muda itu sehingga dengan sendirinya mereka lalu melompat mundur. Wajah kedua pemuda itu berpeluh dan berwarna merah, akan tetapi sungguh aneh. Kini Kuean tidak mempunyai perasaan penasaran akibat tidak dapat mengalahkan pemuda itu, bahkan dia memandang ke arah pemuda itu dengan sorot meta berterima kasih dan ingin bersahabat karena timbul rasa suka di dalam hatinya kepada pemuda itu. Bagus, bagus tiba-tiba nelayan tua itu melompat berdiri dan berjingkrak-jingkrak seperti anak kecil yang baru diberi kembang gula. Mereka itu cocok dan sesuai sekali, bukan katanya kepada Chin Hai dan Chin Hai lalu mengangguk sambil tersenyum. Cocok, sama tampan, sama tangkas, dan sama-sama keras hati. Sungguh, jodoh yang cocok. Hi, anak muda si Kuean, engkau adalah jodoh muridku, tidak ada pemuda lain yang lebih cocok untuk menjadi calon suami muridku. Hahaha kakek nelayan yang luar biasa ini tertawa terkekah-kekah karena girangnya. Kuean merasa bingung dan tak mengerti. Ia memandang ke arah Chin Hai dan tiba-tiba Chin Hai berkejap dan menunjuk dengan sulingnya ke arah Maho A. Kuean tetap tidak mengerti dan ketika ia memandang kepada Maho A, ia melihat pemuda itu berdiri dengan kepala tunduk dan muka kemerah-merahan dan kadangkala sudut matanya mengeling dengan malu-malu. Ini adalah sikap seorang gadis dan tiba-tiba ia menjadi mengerti. Hampir saja ia menempeleng kepalanya sendiri. Kenapa ia begitu bodoh? Maho A bukan seorang pemuda, akan tetapi seorang gadis. Gadis yang cantik jelita dan berkepandaian tinggi pula. Mengingat hal ini, tiba-tiba saja wajah Kuean menjadi merah bagai kepiting direbus dan ia lalu pergi menghampiri Chin Hai dan tak berani berkata-kata lagi. Bukankah mereka cocok sekali lagi-lagi kakek nelayan itu bertanya kepada Chin Hai. Aku yang akan menjadi comblangnya dan aku tanggung maciankun tak akan mampu menolak seorang calon mantu yang begini baik. Eh, anak muda si Kuee, mengapa kau diam saja? Chin Hai mewakili Kueean dan berdiri sambil menjurah, Lociampual, maafkanlah kawanku ini. Dia masih kurang pengalaman dan pemalu sekali, Dan mengenai perjodohan ini tentu saja harus ia tanyakan dulu kepada suhunya karena kedua orang tuanya telah tidak ada lagi. Ahaha, jangan banyak upacara lagi kata kakek nelayan. Orang si Kuee, bukankah kau juga suka kepada Hoaji seperti dia suka kepadamu? Kueean memandang wajah kakek itu dengan heran. Mulutnya tak berani bertanya, akan tetapi sinar matanya mengandung banyak pertanyaan, Yaitu bagaimana kakek ini dapat menduga demikian? Agaknya kakek nelayan ini memang dapat membaca pikiran orang Sebab setelah tertawa terkemkeh kekeh ia lalu berkata, Dalam pertempuran kalian tadi telah jelas terlihat sifat menyayang dan suka dari kalian berdua, Apakah kalian dua orang bodoh dapat menipuku? Hi, Hoaji bukankah kau suka kepada pemuda si Kuee ini? Mahoa memang telah kenal betul akan sifat suhunya yang selalu bersikap terus terang dan jujur. Akan tetapi sebagai seorang gadis yang masih bodoh dan pemalu, Tentu saja ia merasa amat malu mendengar orang berbicara tentang perjodohan dan tentang hati suka secara begitu belak-belakan tanpa tereng aling-aling lagi. Maka ia lalu menundukkan muka dan melompat ke dalam perahunya terus mendayung perahu itu meninggalkan mereka. Ha ha ha, hai hai, lihatlah dia telah menjawab pertanyaanku. Dia suka kepadamu. Kalau dia tidak suka tentu ia telah marah dan mengamuk. Jika ia pergi dan berlari, itu tandanya ia setuju. Nah, anak muda, kau tidak boleh menolak murid si nelayan cengeng. Chin Hai terkejut mendengar nama ini karena ia pernah mendengar dari Buk Pun Su bahwa di antara tokoh-tokoh yang luar biasa terdapat seorang nelayan tua yang disebut nelayan cengeng dan yang menjadi ahli silat di darat maupun di dalam air. Juga Kue Ean pernah mendengar nama ini dari suhunya, maka mereka berdua kemudian menunjukkan sikap menghormat sekali. Lo Chiang Pua, harap kau orang tua sudi memaafkan Teo Chu yang mudoh ini. Sebagai mana dikatakan oleh saudara Chin Hai tadi, dalam urusan perjodohan, bukan Teo Chu menampik, akan tetapi Teo Chu harus minta nasihat suhu terlebih dahulu. Eh, haha, siapa suhumu yang beradat kukuh dan kuno itu tanya nelayan cengeng. Suhu adalah Eng Yang Chu. Oh, Tosu dari Kim San itu? Haha, aku sudah menduga bahwa engkau tentu anak murid Kim San Pai, akan tetapi tidak kuduga bahwa imam tua itu masih mau mencapaikan diri menerima seorang murid. Bagus, bagus. Kau tak usah menanyakan dia, karena kalau dia tahu bahwa engkau menjadi suami muridku, tentu dia setuju sepuluh bagian. Teo Chu mengaturkan banyak terima kasih atas budi kebaikan Lo Chiam Pua, akan tetapi sungguh, Teo Chu pada waktu ini belum berani mengikat diri dengan perjodohan. Si nelayan cengeng yang sebenarnya bernama Kong Hawat Lo Jin ini memang mempunyai perasaan yang mudah sekali tersinggung, Maka mendengar ucapan dan penolakan Kuean, ia lalu membanting-banting kakinya hingga tanah di mana kakinya terbanting menjadi berlubang setengah kaki lebih. Apa katamu? Kau menolak? Baik, akan tetapi kau harus mengajukan alasan yang kuat dan dapat diterima, kalau tidak jangan harap kau dapat meninggalkan tempat ini. Kini Chin Hai yang buru-buru berdiri dan mewakili Kuean menjawab, karena dia cukup mengenal adat Kuean yang walaupun pendiam akan tetapi keras hati dan tidak kenal takut. Ia khawatir kalau-kalau Kuean akan menjadi nekat dan memikir marah orang tua itu. Lo Chiampual, sebetulnya saudara Kuean sama sekali tak menolak dan bahkan merasa bahagia sekali karena mendapat kehormatan besar sudah dipilih sebagai jodoh muridmu yang lihai. Akan tetapi ketahuilah bahwa saudaraku ini berada dalam keadaan berkabung dan kini sedang melakukan perjalanan dengan Teocu untuk mencari musuh besarnya dan membalaskan sakit hati orang tua dan keluarganya yang terbunuh oleh musuh besar itu. Chin Hai kemudian secara singkat menuturkan pengalaman Kuean dan betapa keluarga pemuda itu terbasmi oleh musuh-musuhnya. Mendengar tentang peristiwa yang sangat menyedihkan ini, tak tertahan lagi Kong Hawat Lojin menangis terseduh-seduh hingga Kuean merasa amat terharu dan tak dapat menahan lagi keluarnya air matu yang membasahi pipinya. Jadi dua musuh yang belum terbalas itu adalah Hai Kong Ho Siang dan seorang perwira? Ahaha, Hai Kong, engkau memang jahat sekali. Kalau kau kebetulan bertemu dengan aku, tentu kau akan kurendam dalam air sampai perutmu menjadi kembung katanya dengan marah. Kemudian ia teringat akan sesuatu dan berkata kepada Chin Hai. Kepandayan Hai Kong Ho Siang kabarnya sudah maju pesat karena dia selalu melatih diri dengan ilmu-ilmu silat baru. Tunangan Ho Aji ini tentu tidak dapat melawannya. Mungkin kau dapat menandingi Ho Siang itu, akan tetapi ketahuilah bahwa Ho Siang itu selain pandai ilmu silat, juga licin dan cerdik sekali. Apakah engkau mengerti ilmu dalam air? Chin Hai menggelengkan kepalanya, juga Kue An menyatakan bahwa dia hanya dapat berenang sedikit saja. Ah, kalau begitu, kalian harus berlatih dulu hingga kau akan siap menghadapi Ho Siang itu, baik di darat maupun di air. Chin Hai serta Kue An merasa girang sekali dan semenjak hari itu, selama dua minggu mereka menerima latihan-latihan dari nelayan cengeng itu. Kue An mendapat latihan ilmu pedang yang disebut Hai Leong Tiam Hoat atau ilmu pedang naga laut dan latihan nafas untuk dapat bertahan di dalam air serta gerakan-gerakan renang. Adapun untuk Chin Hai, nelayan itu mengatakan bahwa ia tidak berani memberi pelajaran ilmu pukulan sebab kepandayan pemuda itu katanya malah telah melebih kepandayannya sendiri. Maka Chin Hai lalu mendapat latihan bermain di dalam air. Oleh karena Chin Hai memang telah mempunyai wakang yang tinggi dan dapat menahan nafas sampai lama, maka sebentar saja dia pun dapat menguasai ilmu itu dan dapat bermain di air bagaikan seekor ikan saja. Tentu saja kedua pemuda itu merasa girang sekali. Selama dua minggu itu, Ma Hoat tidak muncul, akan tetapi pada saat Chin Hai dan Kue An hendak pergi meninggalkan nelayan cengeng dan melanjutkan perjalanan ke utara mencari Hai Kong Ha Siang, tiba-tiba gadis itu mendatangi dengan naik perahu dari jauh. Chin Hai lalu menunda keberangkatannya dan menanti kedatangan gadis itu, sedangkan Kue An tidak berani mengangkat muka dan menunduk kemalu-maluan. Ketika gadis itu melompat keluar dari perahu dan kebetulan Kue An mengangkat muka memandang, ia menjadi tercengang dan tak kuasa mengalihkan pandangan matanya lagi dari gadis itu. Ternyata bahwa kali ini Ma Hoa mengenakan pakaian wanita dan ia telah merubah diri menjadi seorang darah yang luar biasa cantiknya. Bajunya berwarna merah jambon, celananya sutra biru dan ikat pinggang serta pengikat rambutnya berwarna merah darah, berkibar-kibar tertiup angin gunung. Gagang pedang yang tergantung di pinggang menambah kegagahan dan kecantikannya. Diam-diam Chin Hai merasa girang sekali karena gadis ini memang pantas sekali menjadi jodoh Kue An. Nelayan cengeng melebarkan sepasang matanya pada waktu melihat pakaian muridnya itu. Aduh, sudah bertahun-tahun aku tidak melihat kau mengenakan pakaian seperti ini. Bagus muridku, bagus sekali. Kebetulan kau datang karena tunanganmu ini hendak pergi melanjutkan perjalanan. Memang orang tua ini terlalu sekali. Kejujurannya yang luar biasa sehingga dah menyebut Kue An sebagai tunangan muridnya itu sudah membuat kedua anak muda itu menjadi jengah dan malu sekali. Mahoa, kita adalah orang-orang sendiri dan bukanlah orang-orang lemah, apa artinya segala sikap malu-malu kucing? Kesinikan pedangmu. Biarpun sangat keras hati, akan tetapi Mahoa tunduk dan takut kepada suhunya yang menganggapnya sebagai anak sendiri, maka sambil menundukan kepala dia bertindak maju. Langkahnya lemah gemulai dan menarik hati sekali. Dengan perlahan dan tangan gemetar dia lalu melolos pedangnya dan diberikan kepada suhunya tanpa mengeluarkan sepatah katapun karena ia tahu bahwa jika ia mengeluarkan suara, maka suaranya akan terdengar mengjigil. Nelayan cengeng gembira, lalu dia berkata kepada Kue An dengan suara memerintah, Kue An, terimalah pedang ini dan sebagai gantinya kau harus memberikan pedangmu kepada tunanganmu. Dengah sikap menghormat Kue An menerima pedang itu, lalu dia mencabut pedangnya sendiri dan hendak diberikan kepada kakek itu. Akan tetapi, tiba-tiba Chin Hai yang sedang bergirang hati, berkata, Saudaraku, kau tidak boleh memberikan kepada Loh Ciam Pue. Harus kau berikan sendiri kepada tunanganmu. Bukankah begitu, Loh Ciam Pue? Nelayan cengeng itu memandang dengan hati heran kepada Chin Hai, akan tetapi hanya sebentar saja karena dia tertawa bergelak dan berkata, Benar, benar. Chin Hai berkata betul sekali. Kau harus memberikan sendiri kepada tunanganmu agar kalian jangan terus bersikap malu-malu kucing. Dapat dibayangkan betapa malunya kedua anak muda itu karena godaan dua orang ini. Dengan hati berdebar-debar Kue An menghampiri Mahoa dan mengasurkan pedang itu. Akan tetapi, karena darah itu sedang menunduk dan sama sekali tidak berani mengangkat muka sehingga tidak melihat dia mengangsurkan pedang, maka gadis itu tidak menerima pedang yang diberikan kepadanya. Kue An menjadi bingung dan serba salah, terpaksa dia menggerakkan bibirnya memanggil. Moi, eh, haha. Siu Chia, kau terimalah pedang ini. Barulah Mahoa mengangkat mukanya. Dua pasang netu bertemu dengan mesra dan cepat sekali Mahoa menyambar pedang itu lalu dimasukkan ke dalam sarung pedang dan dia lalu tertunduk kembali. Ah, salah, salah Chin Hai menggoda terus. Saudaraan, engkau harus memanggil Moi Moi, dan Mahoa harus memanggil Koko, ini baru benar. Bukan main girangnya nelayan cengeng itu. Dia lalu bersorak-sorak dan melomcat-lomcat sambil bertepuk-tepuk tangan. Benar, benar. Bagus. Mahoa tidak dapat lagi menahan jengah dan malunya. Setelah mengerling sekali lagi ke arah Kuean dan melempar senyum yang mesra dan penuh arti, darah ini lalu berlari ke perahunya, segera mendayung pergi secepatnya. Chin Hai dan nelayan cengeng tertawa terbahak-bahak. Nah, kalian pergilah, pergilah. Cepat pergi dan lekaslah kembali kata Kong Hawat Lojin sambil bertindak pergi. Kuean dengan mulut cemberut lantas berkata kepada Chin Hai, Chin Hai, kau sungguh terlalu menggoda orang sampai hampir mati karena malu. Awas, kalau kelak bertemu kembali dengan Lin Lin, pasti akan kubalas sepuas hatiku. Mendengar nama ini, tiba-tiba Chin Hai termenung. Ia lalu teringat akan gadis kekasihnya itu dan merasa sedih sekali. Akan tetapi, cepat dia mampu menekan perasaannya dan berkata, Ah, bukankah godaan-godaan tadi diam-diam membuat engkau berbahagia sekali? Kuean tidak dapat menjawab, hanya tersenyum dan memukul bahu Chin Hai. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan ke utara, Akan tetapi seperempat bagian dari hati dan perasaan Kuean sudah tersangkut pada duri bunga botan yang tumbuh di tepi sungai Liong Tiang itu. Beberapa pekan kemudian, Chin Hai dan Kuean telah tiba di perbatasan Tiongkok Utara di mana bertemu dengan suku-suku Mongol dan Manchu yang hidup secara berkelompok. Pada suatu hari mereka sampai di sebuah sungai yang cukup besar dan melihat sebuah perahu yang dihias mewah sekali di tengah itu. Orang-orang Mongol dari suku Jungar Hilir Mudik naik turun perahu itu dan mengangkut kantong-kantong yang agaknya berat. Di antara suku-suku Jungar ini, banyak yang sering merantau ke pedalaman Tiongkok sehingga mereka dapat berbicara dalam bahasa Han, yang biarpun kaku akan tetapi cukup dimengerti oleh Chin Hai dan Kuean. Dari mereka inilah kedua pemuda itu mengetahui bahwa perahu itu adalah milik seorang pangeran Mongol bernama Fayami. Pangeran ini sudah bertukar nama karena dia telah memeluk agama Buddha Merah, dan bahkan menjadi pemuka daripada agama Sakya Buddha ini. Barang-barang yang lagi diangkut ke dalam perahu itu adalah sumbangan-sumbangan dari para pemeluk agama Buddha yang diberikan kepada pangeran Fayami. Ketika Chin Hai serta Kuean sedang melihat di pinggir sungai, tiba-tiba mereka melihat Hai Kong Hous yang di atas perahu itu. Hous ini dapat dikenali dengan mudah karena jubahnya yang berwarna kotak-kotak merah putih dan kepalanya yang gundul licin. Pada saat itu perahu telah bergerak ke tengah dan hendak meninggalkan tempat itu, adapun para pemeluk agama yang berdiri di pinggir sungai sedang berlutut memberi hormat yang terakhir kepada pangeran Fayami. Chin Hai dan Kuean lalu menggenjot tubuh mereka dan meloncat ke atas perahu hingga mereka yang melihat perbuatan kedua pemuda Hang ini berseru marah. Hai Kong Hous yang dengan matel, terbelalak dan tindakan lebar menyambut kedatangan pemuda itu dengan bentakan. Dua ekor anjing rendah dari manakah berani memperlihatkan kekurang ajaran bis ini? Hai Kong Hous yang pendeta keparat. Ajalmu sudah berada di depan matu dan kau masih banyak bertingkah lagi Kuean balas membentak dan memaki. Hai Kong Hous yang memandang anak muda itu dan ia lalu teringat serta mengenal wajah Kuean, Eh, kau masih belum mampus bersama ayahmu tiba-tiba tangan kanannya mencabut keluar tongkat tularnya yang lihai sambil berkata, Baik, kalau begitu bayarlah ini hariku selesaikan pekerjaan dulu yang agaknya kurang sempurna agar kau tidak menjadi penasaran. Sambil berkata demikian ia maju ke arah Kuean. Akan tetapi pada saat itu pintu kamar yang terdapat di perahu itu terbuka dan muncul seorang pemuda yang berwajah tampan dan berpakaian pendeta jubah merah. Pendeta ini membentak dengan suaranya yang halus. Hai Kong Beng Yu, tahan dulu kemudian ia keluar dengan tindakan kaki yang halus, dan anehnya, Hai Kong Hous yang nampak hormat sekali kepadanya, karena pendeta gundul ini lalu menahan senjata dan menjura. Pemuda ini bukan lain ialah seorang pangeran yaitu pangeran Faiyami sendiri. Faiyami memandang kepada Kuean dan Chin Hai, lalu merangkap kedua tangannya dan berkata dalam bahasa Han yang fasih. Jiwi Nghyong, kedua tuan yang gagah perkasa, telah memberi kehormatan kepadaku dan mengunjungi perahu ini, tidak tahu hendak memberi pelajaran apakah? Kuean dan Chin Hai tercengang melihat pangeran Mongol yang pandai berbahasa Han dan yang halus tutur sapanya ini, juga mereka merasa heran melihat bahwa pemimpin agama ini ternyata masih muda sekali takkan lebih dari 25 tahun usianya. Chin Hai lalu merangkapkan kedua tangan pula dan membalas hormat, diikuti oleh Kuean. Maafkan kami berdua yang tidak tahu adat. Oleh karena melihat Hoseo jahat ini berada di atas perahu, kami menjadi lupa diri dan dengan lancang melompat ke atas perahumu. Akan tetapi, kami berdua sama sekali tak hendak mengganggu kepada tuan, dan urusan kami hanyalah dengan Hoseo yang bernama Hai Kong Hoseo yang ini, karena dia adalah pembunuh keluarga kami dan kami sengaja datang hendak mengadu jiwa dengannya. Pangeran Fayami tersenyum halus akan tetapi kedua matanya mengeluarkan sinar tajam yang membuat Chin Hai terkejut sekali karena ia dapat menduga bahwa selain mempunyai tenaga luakang yang tinggi juga pangeran ini sangat berpengaruh dan cerdik. Ji Wing Hiong yang muda dan gagah. Kiranya Ji Wing pun mengerti akan aturan cuan rumah dan tamunya. Hai Kong Hoseo yang suhu sekarang menjadi tamu kami dan oleh karenanya, selama dia berada di atas perahuku, aku harus melindunginya dengan segala tenagaku, bahkan dengan jiwaku sekalipun. Maka, ku harap Ji Wing suka memandang mukaku dan tak mengganggunya selama dia masih berada di sini. Setelah berkata demikian, pangeran itu lalu menggerakkan dua tangannya dan bertepuk tangan tiga kali. Mendadak dari segala sudut keluarlah lima orang pendekta sakya yang berjubah merah dan nampak kuat serta pandai ilmu silat. Chin Hai dapat merasai kebenaran ucapan pangeran itu, maka dia lalu menuding kepada Hai Kong Hoseo yang, Hai Kong, kau tentu masih cukup gagah untuk mengakui kedosaan dan perbuatanmu dan tentunya tidak begitu pengecut untuk lari dari tuntutan balas kami. Jika memangkah seorang laki-laki, maka harap kau mau turun ke darat dan marilah kita bertanding mengadu jiwa, menentukan siapa yang lebih pandai. Hai Kong Hoseo yang tadi sudah melihat gerakan Chin Hai ketika melompat ke dalam perahu, maka ia pun maklum bahwa anak muda ini jauh lebih lihai daripada Kwe An. Maka ia berkata, Jangan kau mengacau dan membuka mulut sembarangan. Aku Hai Kong Hoseo yang tidak pernah lari dari musuh-musuhku. Akan tetapi yang kubunuh adalah keluarga pemuda ini, dan kau tidak mempunyai sangkut paut dengan urusan itu, mengapa kau ikut campur? Hahaha, Hoseo gundul yang palsu. Kau juga telah memiliki hutang padaku. Ingatkah kau dahulu ketika kau bertemu melawan Kang Lam Sem Lojin di depan kuil Ban Hotong di tiangan? Anak kecil yang meniup suling dan yang hendak kau bunuh dulu itu siapa? Lihatlah mukaku baik-baik, dan kau tentu akan ingat bahwa kau sekarang berhadapan dengan anak itu yang kini hendak membalas kebaikan budimu dulu. Hai Kong Hoseo yang terkejut. Ia ingat bahwa anak ini ia lihat bersama dengan Ang Inio Chu di dalam goa tengkorak itu, maka diang diam ia merasa agak jari. Akan tetapi, Hai Kong Hoseo yang adalah seorang gagah yang telah lama malang melintang di dunia Kang O dan jarang bertemu tanding, karena itu tentu saja dia sama sekali tidak takut menghadapi dua orang anak muda yang masih hijau itu. Bagus, kalau begitu, kebetulan sekali. Engkau pun rupanya sudah bosan hidup. Hoseo keparat, kau turunlah ke darat kuean membentak marah. Haha, siapa sudi menurut perintah dua ekor anjing cilik. Aku akan turun kalau aku suka dan sekarang aku belum ada ingatan untuk turun dan melayani kalian. Chin Hai menjura pada Pangeran Fayami. Maaf, karena Hoseo ini membandel, terpaksa kami berlaku kurang ajar dan bertindak di sini. Sambil tersenyum Pangeran Fayami berkata, Cobalah kalau engkau dapat, karena aku tak mungkin tinggal diam melihat tamuku diganggu. Ia kemudian memberi tanda dan kelima orang pendekta sakya itu lalu maju dengan sikap mengancam dan mengurung Chin Hai serta kuean. Saudaraan, kau lawanlah lima boneka merah itu dan aku akan membinasakan keratua ini. Bukan main marahnya Hai Kong Hose yang mendengar dirinya dimaki keratua. Dia lalu berseru nyaring dan senjatanya yang luar biasa, yaitu seekor ular kering itu meluncur dan menyerang ke arah tenggorokan Chin Hai. Chin Hai berlaku gesit dan waspada, dia segera mengelak mundur sambil mencabut liongcoan kiam. Kelima pendekta sakya itu bersenjata tongkat dan mereka lalu mengeroyok kuean yang memutar pedangnya secara hebat luar biasa. Ternyata bahwa kelima pendekta mongol itu hanya memiliki tenaga hebat dan kuat seperti kerbau jantan, akan tetapi kepandaian silat mereka tak seberapa tinggi sehingga kuean tak sampai terdesak oleh mereka. Akan tetapi, bagi pemuda itu pun tak mudah merobohkan mereka karena ia harus berlaku hati-hati sekali. Walaupun serangan lawan-lawannya tidak cukup gesit dan berbahaya, akan tetapi karena tenaga mereka besar sekali, maka sekali saja terkena pukul tongkat mereka, ia pasti akan celaka. Karena itu ia berlaku tenang dan hati-hati dan menjaga diri dengan sangat kuatnya, sedikit pun tak ingin memberi waktu kepada mereka untuk dapat memukulnya. Yang hebat adalah pertarungan antara Chin Hai dan Hai Kong Ho Siang. Ternyata pendekta ini betul-betul telah mendapat banyak kemajuan dalam ilmu silatnya seperti yang pernah dikatakan oleh nelayan cengeng. Karena berkali-kali bertemu dengan lawan-lawan yang tangguh seperti Buk Pun Su, Biao Su Tai, dan yang lain-lain, dan semenjak dia kena dikalahkan oleh Biao Leng Ho Siang, pendekta ini lalu melatih diri dan mempelajari ilmu silat lain yang tinggi untuk menambah kepandainya. Bahkan dalam perjalanannya ke daerah utara, dia sengaja mengunjungi tokoh-tokoh ternama untuk bertukar ilmu silat dan mempelajari kepandain mereka itu. Maka dalam pertempuran Chin Hai kali ini, pemuda itu pun harus mengakui bahwa ilmu silat pendekta ini jauh lebih hebat daripada ketika ia bertempur di dalam goa tengkorak. Terutama tongkatnya yang hebat itu, yang di dalam tangannya seolah-olah telah berubah menjadi seekor ular berbisa yang masih hidup, sangat berbahaya sekali. Walaupun Chin Hai sudah dapat menduga gerakan dalam setiap serangan yang hendak dilancarkan, akan tetapi karena senjata lawannya ini berbahaya dan berbisa, ia menjadi sibuk juga dan terpaksa berlaku hati-hati sekali. Dia lalu mengeluarkan ilmu silat Sian Li Utau pelajaran Ang In Yo Chu, karena dengan ilmu silat ini dia dapat bergerak gesit sekali sehingga tubuhnya berkelebat ke sana kemari menolak serangan lawan dan melakukan serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Melihat pertempuran-pertempuran itu, terutama pertempuran antara Chin Hai dengan Hai Kong Ho Siang, Pangeran Fayami merasa kagum sekali. Pangeran muda ini berdiri di depan pintu kamarnya dan menonton dengan metu berseri. Ia kagum sekali melihat permainan silat Chin Hai karena ia maklum bahwa terhadap Hai Kong Ho Siang, pemuda ini hanya kalah pengalaman dan kalah senjata saja. Akan tetapi betapa herannya ketika ia melihat bahwa pemuda itu makin lama makin hebat permainan silatnya dan beberapa kali gerakan pemuda itu berubah-ubah. Memang untuk mengacaukan permainan lawannya yang tangguh, Chin Hai sudah sengaja mencampur permainan silatnya dengan ilmu silat lain. Kadang-kadang dia mengeluarkan jurus Leong San Kiam Hoat, lalu Golian Kiam Hoat, bahkan kadang-kadang kala ia mengimbangi permainan ilmu tongkat Hai Kong Ho Siang, yaitu yang berdasarkan Jan Choa Kiam Sut atau ilmu pedang seribu ular. Hai Kong Ho Siang tercengang dan heran sekali sehingga dia menunda serangannya dan membentak, bangsat dan maling rendah. Dari mana kau curi ilmu pedangku? Haha, gunung tua berbatin kotor. Siapa sudi mencuri ilmu pedangmu yang tak berguna? Lihatlah, aku mempunyai ilmu pedang yang menjadi nenek moyang ilmu pedangmu itu setelah berkata demikian, Chin Hai lalu menyerang dengan pedangnya. Hai Kong Ho Siang hampir berseru karena heran dan terkejut, karena Chin Hai benar-benar menyerangnya dengan ilmu pedang Jan Choa Kiam Sut, akan tetapi jauh lebih sempurna. Padahal sesungguhnya Chin Hai hanya meniru-niru serangan Hai Kong tadi, hanya saja karena dia telah dapat memecahkan rahasia dasar ilmu silat yang telah dimainkan itu, dia dapat mencari pula ciri-cirinya dan dapat pula memperbaikinya. Tentu saja gerakannya ini belum matang karena tak pernah dilatih, akan tetapi cukup membuat Hai Kong Ho Siang terkejut dan jari. Tidak disangkanya bahwa pemuda ini demikian hebat kepandainya. Kehebatan meniru ilmu-ilmu silat ini mengingatkan ia akan buk pun su karena pernah pula ia dipermainkan oleh jembel tua itu, maka tentu saja ia menjadi khawatir dan jari. Namun, karena melihat bahwa Chin Hai hanya seorang pemuda yang baru dewasa, dia memperkuat hatinya dan sambil mementak keras ia menyerang lagi. Kini tangan kirinya mencabut keluar sebatang sabuk ular yang penuh racun. Jangankan sampai terpukul oleh sabuk ini, bahkan baru keserempet sedikit saja, maka racun ular yang mengenai kulit dapat menimbulkan rasa gatal yang hebat dan cepat sekali. Racun itu dapat meresap ke dalam daging kemudian meracuni darah hingga membahayakan jiwa lawannya. Baru saja sabuk ular itu tercabut keluar, Chin Hai sudah mencium bau yang sangat amis, maka tahulah dia akan bahaya dan lihainya senjata istimewa ini. Dia lalu menggunakan tangan kirinya mencabut keluar sulingnya. Untuk mengimbangi lawan, dia menggunakan dua macam senjata pula, di tangan kanan pedang liongcoan kiam, di tangan kiri suling bambunya. Melihat suling ini, Hai Kong Hose yang menjadi marah karena ia teringat akan peristiwa dulu ketika Chin Hai masih kecil dan dengan suling bambunya telah menggagalkannya untuk mengalahkan Kang Lam Sem Lo Jin, bahkan yang mengakibatkan matinya kelima ularnya karena Buk Pun Su menjatuhkan tangan kejam. Maka ia lalu menyerang sambil berteriak. Anak setan, kali ini kalau belum menghancurkan kepalamu, aku takkan puas. Melihat kemarahan Hai Kong Hose yang ini, diam-diam Chin Hai merasa amat girang dan ia melayani serbuan Hose itu dengan tenang, akan tetapi kegesitan dan kehebatan ilmu pedangnya yang dicampur dengan gerakan sulingnya tak dikurangi kecepatannya. Kedua orang ini bertempur mati-matian hingga bayangan dua orang ini tak tampak lagi, tertutup oleh sinar senjata masing-masing. Sementara itu, Kuean yang mengamuk dengan Kim San Kiam Hoatnya telah berhasil merobohkan dua orang pengeroyuknya hingga Pangeran Fayami menjadi terkejut sekali. Pangeran yang cerdik ini maklum bahwa dua anak muda yang sedang mengacau di atas perahunya adalah orang-orang tangguh dan apabila dilawan terus akan membahayakan keselamatannya. Maka ia lalu memberi aba-aba dalam bahasa mongol. Beberapa orang pelayan yang berkepandayan rendah dan karenanya tidak berani turut membantu lalu menurunkan dua buah perahu kecil ke atas air. Fayami lalu menyalakan api dan membakar layar yang tergantung ke bawah sehingga sebentar saja api menyala hebat di atas perahu itu. Dia lalu melompat dan hendak turun ke dalam perahu-perahu kecil yang telah dilepas ke atas air. Akan tetapi, melihat kecurangan Pangeran ini, Kuean cepat meninggalkan ketiga orang pengeroyuknya dan ia mengejar Pangeran itu sambil berteriak. Jangan kau berlaku curang. Akan tetapi, ketika ia telah tiba di depan Pangeran itu, tiba-tiba Fayami menyerangnya dengan obor yang masih menyala. Kuean terkejut karena serangan ini hebat juga dan dilayangkan ke arah pakaiannya. Cepat-cepat ia mengelak dan tau-tau obor di tangan Fayami yang lihai itu telah diserangkan pula ke arah mukanya. Kuean miringkan kepala dan selagi dia hendak membalas menyerang, tau-tau kaki Fayami telah berhasil menendang lututnya. Biarpun dia dapat miringkan kakinya hingga yang tertendang hanya di atas lututnya dan karena dia mengerahkan tenaga dalamnya maka pahanya tidak sampai terluka, Akan tetapi karena tendangan itu keras, dan juga karena mereka berdiri di pinggir perahu, maka tak ampun lagi tubuh Weean terpelanting keluar perahu dan jatuh tercebur ke dalam air. Chin Hai terkejut sekali. Akan tetapi ia tidak berdaya menolong karena Ai Kong House yang mendesaknya dengan hebat. Ia melihat betapa semua pengikut Fayami dan pangeran itu sendiri melompat ke dalam perahu-perahu kecil dan terdengar Fayami berseru. Hai Kong Beng Yu, lekas kau melompat ke sini. Akan tetapi Hai Kong House yang mana dapat meninggalkan Chin Hai begitu saja. Anak muda ini maklum bahwa jika House itu dapat melompat ke dalam perahu, maka selain musuh besar ini tidak dapat dirobohkan, juga dirinya berada dalam keadaan bahaya. Api di atas perahu telah mulai membesar dan bahkan kini sudah memakan tiang besar di tengah perahu. Oleh karena ini, maka Chin Hai mengambil keputusan dekat dan menyerang mati-matian sehingga Hwesiu itu sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk lari. Terpaksa Ai Kong House yang mengertak gigi dan melayani dengan sama sengitnya. Masih terdengar beberapa kali suara Fayami memanggil Hai Kong House yang Akan tetapi karena Hwesiu itu tak dapat ikut pergi, terpaksa Fayami dan orang-orangnya mendayung perahu mereka melawan arus yang besar dan kuat karena perahu besar di mana Chin Hai dan Hai Kong House yang bertempur mati-matian itu sudah hanyut ke tengah dan telah tiba di tempat yang airnya mengalir kencang. Kuean yang tercebur ke dalam air pun tak kuasa menahan bantingan air yang hebat dan terpaksa dia membiarkan dirinya terbawa hanyut sampai jauh. Baiknya dia pernah berlatih berenang pada nelayan cengeng, kalau tidak, mungkin dia akan mati di dalam permainan arus amat kuat itu. Dia tak kuasa berenang ke pinggir karena arus amat deras dan sungai itu sangat lebar. Maka, ia hanya mempergunakan kepandainya untuk menghindarkan tabrakan dengan batu-batu karang dan membiarkan dirinya hanyut di permukaan air. Sebentar saja ia terbawa hanyut jauh sekali dan setelah melalui sebuah tikungan, perahu besar di mana Chin Hai dan Hai Kong House yang bertempur sudah lenyap dari pandangan matanya. Dia masih melihat betapa perahu itu mulai berkobar, maka dianggian kuean sangat mengkhawatirkan keselamatan Chin Hai.